Halo, selamat datang kembali di channel tongsoni ketemu lagi kita, kali ini kita akan mengulas cara ngukur kompresi pasti teman-teman ada yang udah tau, ada yang belum jadi khusus yang belum tau aja ikutin saya dan saya kali ini kakek baju kawahara, makasih baju kawahara aparel yang selalu support tongsoni semoga kedepannya kita semakin jai jadi disini udah ada mesin ini sih mesin asal aja asal cuman kan buat ini aja maksudnya total real cara ngukur kompresi maksudnya kalian jangan terlalu berpatok dengan ini kan disini mesinnya asal ngerakit jadi terutama awal yang perlu kalian siapkan adalah bensin oli dan gris dan yang pasti yang satunya adalah arat ukur pure jika kalian semua alat ini sudah kumpul pastikan kalian selalu megang lap bersih setelah untuk awalan kita masukkan grease ke dalam blok putar sampai rata jadi kita pastikan bloknya rata dengan grease setelah rata kita tongol setelah tongol pastikan grease bersih nah setelah grease sudah bersih packing ini sebenarnya bisa kalian langsung pasang atau kalian mau kasih grease lagi jadi tergantung ini nya berhubung saya lihat ini udah seara gede kalau saya lebih yakin dikasih grease aja tipis-tipis biar gak bocor sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati masangan head kita pastikan clap itu rapat tidak bocor rapat tidak bocor rapat juga tidak bocor berarti sudah oke nah kalau sudah oke kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pastikan sehar ada di titik atas atau TMA sudah di atas kita racik ini ya bensin separoh oli separoh juga biarkan dia kecampur dulu selamat menikmati pastikan pastikan olinya tidak ada gelembungan kalau masih ada gelembungan berarti olinya kalian kurang dan sama perhatikan disininya juga harus penuh dengan olinya bensin kita mulai ukur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada di tempat di angka 16 kita potong busi 0,8 jadi minyaknya jadi cara jadi gini keseluruhan dari minyak ini berapa dilihatkan ini di pas pas garis 16 nah kalau kalian gak mau ribet kan dipotong 0,08 berarti berarti kamu tinggal naik ke atas jadi minyaknya ini sekarang totalnya jadinya 15,2 mari kita itu ya jadi seher cara ngukur kompresinya itu rumusnya anggaplah seher ini 65 seher kali seher kali stroke ini kan 60 kali 60 kali nah ini rumusnya 0,785 sama dengan dibagi 1000 kalian harus sama dengan dulu ya jangan langsung dikali-dikali dibagi terus akhirnya baru disama dengan itu nanti hasil akan beda disama dengan lagi ditambah tadi kan minyak itu kita kurang busi 0,8 jadi 15,2 sama dengan dibagi 15 15,2 sama dengan kompresinya jadi motor ini 14,09 sekian sekian nah jadi yang tadi saya bilangin kalau kalian ngukur ngitung kalkulator nih jangan yang langsung misalnya nih seher kali seher kali seher terus dibagi sekian dibagi-bagi terus gak disama dengan ini hasilnya beda jadi yang bener itu dikali seher dikali seher dikali stroke dikali 0,785 sama dengan dibagi seribu sama dengan lagi ditambah minyak sama dengan lagi ditambah minyak sama dengan lagi soalnya kalau kalian langsung pasti hasil akan beda halo udah di pengunjung akhir setelah kita ini apa tutorial ukur kompresi ala Tom Sony jadi seperti biasa teman-teman yang masih penasaran itu emang sengaja kita bikin makin penasaran ya enggak karena semakin kalian penasaran kalian semakin mengikuti video kita kalau saya udah kasih semua kalian gak ngikutin saya jangan lupa support terus di Youtube Tom Sonic untuk semakin terus bikin video yang bagus-bagus jangan lupa subscribe like and share sampai bertemu kembali semoga video kali ini bersangat bermanfaat untuk kalian semua dan bermanfaat untuk saya ciao yuk selamat menikmati selamat menikmati